Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umum tv-nya kebar jenis kalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi Alec motion dan nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi Alec motion error tidak bisa login ya guys nah karena tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau berulang hampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya atau langsung mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya di kalau terlalu suka dengan videonya agar saya untuk buat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa bas-tabas hilang sejak kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini langsung saja kalian buka aplikasi Alec motion kalian ya guys jika kalian tidak bisa login nah disini kalian tinggal kalian buka oke nah disini kita disuruh untuk meberlangganan ya guys berlangganan paket fitur pro ya guys dari Alec motion disini kita pilih tanda silam ini saja langsung nah disini kalian bisa lihat di fitur profile di akun ini disini kita tidak bisa ya guys tidak bisa apa namanya masuk atau buat akun ke Alec motion aja jadi cara mengatasinya kalian bisa langsung saja kembali ke berada lalu kalian tinggal klik klik fitur garis tiga di pojok kanan atas ini guys kalian klik nah kemudian setelah itu kalian tinggal masuk ke fitur pusat bantuan oke kalian tinggal klik pusat bantuan nah disini kalian tinggal langsung ditunjukkan ke tampilan chromegis alec motion.com nah disini kalian tinggal masuk ke fitur akun kalian tinggal klik akun nah disini kalian tinggal eh scroll ini guys nah disini aplikasinya loading saat mencoba masuk atau login apa yang harus saya lakukan atau aku tidak aku tidak sesuai atau bagaimana cara saya masuk atau login ke akun Alec motion mengapa saya tidak bisa masuk atau login ke nah disini kalian tinggal klik saja langsung ya guys nah disini kalian bisa baca mengapa saya tidak bisa masuk atau login nah disini untuk masuk ke Alec motion silahkan ikuti langkah-langkah yang tersedia di artikel ini nah disini kalian bisa lihat yang pertama itu muat ulang rebut perangkat anda ya guys atau restart HP kalian ya guys nah kemudian yang kedua update aplikasi Alec motion kalian ke versi terbaru di aplikasi playstore maupun appstore nah kemudian setelah itu yang ketiga periksa bahwa anda miliki koneksi internet yang cukup kuat dan stabil lalu mulai ulang Alec motion nah jadi kalian bisa restart jaringan kalian ya guys nah disini juga nomor 4 ada itu apabila anda menggunakan VPN atau terdaftar Firewall ya guys pada jaringan anda coba matikan terlebih dahulu dan disini kalian juga tidak boleh menggunakan VPN agus atau nonaktifkan jika lo kalian menggunakan VPN agus at atau Firewall nah kemudian coba gunakan koneksi internet yang berbeda meskipun koneksi yang sedang dipakai cukup stabil nah jadi disini misalnya kalian menggunakan jaringan data seler kalian coba kalian ubah menggunakan wifi agus wifi teman kalian atau wifi rumah kalian nah sedangkan jika lo kalian menggunakan wifi coba kalian menggunakan jaringan data seler kalian agus kalian rubah saja nah disini kalian bisa lihat ada lima tahap yang bisa kalian praktekkan atau coba ya guys saran dari developer aplikasi Alec motion oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan ya guys setelah itu kalian bisa kembali nah disini kembali nah setelah itu kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya lalu kalian tinggal langsung saja klik fitur profile lalu kalian tinggal klik fitur masuk nah oke teman-teman bisa lihat disini kita sudah login aplikasi Alec motion ya guys oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi Alec motion error tidak bisa login ya guys oke semoga tutorial yang merupat jika tutorial yang merupat share dengan kalian agar kalian bisa mentuhi apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin tanyakan sekitar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye